Kawanan kerak ekor panjang mulai masuk ke pembunggian warga di Sidowarjo dan menyerang warga. Masuknya seekor monyet ke dalam permukiman warga membuat warga setempat panik. Monyet ini meneror warga sekitar sejak Senin Siang. Monyet spesies Makaka ini diketahui warga datang dari arah selatan dan langsung masuk ke dalam kooperasi simpan pinjam. Namun monyet tersebut belum dapat ditemukan hingga membuat warga dan petugas masih melangsungkan pencarian. Monyet ekor panjang ini diduga mengalami kelaparan saat musim kemarau tahun ini. Pertama ini masuk ke dalam hidup, pas telurnya itu digigit sampai jarinya, giginya masuk ke tangan, disentak sama saya, ditarik, langsung carpet, melupas gitu ya. Ada berapa cahitannya? Sekitaran 8 cahitannya. Itu tadi berontak atau gimana? Atau pas mau megang? Mau megang. Mau megang itu. Megang langsung, gak kuat saya tangan, saya yang yang kanan. Uh, sampai tangan jari yang kiri langsung dimakan. Itu warahnya dari sini, dari pohon mangga sini, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah dalam keadaan berlumuran darah. Sampai ke sini, jarinya masuk ke rumah ini, terus masuk ke kooperasi sini, sampai ke dalam sini. Terus sempat menggigit barga? Sempat-sempat, ada korbannya satu. Kenapa itu pas digigit? Waktu megang, waktu menangkep, waktu menangkepnya itu. Itu duga liar atau gimana? Liar, duganya liar. Tapi dia terluka ya? Iya, gak terluka dia.